Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Berita artis terbaru hari ini, Uyakuya dan Kamarudin Simanjuntak dipolisikan. Pengacara Kamarudin Simanjuntak dan Uyakuya telah dilaporkan ke Polsi. Pada Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Kamarudin Simanjuntak dan Uyakuya telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait masalah tudingan penyebaran berita HOAX. Laporan tersebut teregister di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP 5.020.12.2022. RGS tertanggal 22 Desember 2022. Bermuala ketika Kamarudin Simanjuntak menyebut polisi mengabdi ke Mafia pada kanal Youtube Uyakuya TV. Kalau mau jujur, memang polisi di mana-mana itu rata-rata melakukan perbuatan itu kok mengabdi kepada Mafia, kata Kamarudin Simanjuntak dikutip kanal Youtube Uyakuya TV. Jumat, tanggal 9 Desember 2022, kata Kamarudin Simanjuntak, polisi mengabdi kepada negara tidak satu bulan penuh. Tetapi polisi dibagi waktunya itu dengan mengabdi ke Mafia. Maksudnya begini loh, polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma seminggu. Tiga minggu itulah mengabdi kepada Mafia. Kita jujur sajalah, enggak usah hidup munafik. Makanya polisi banyak hartanya rata-rata, bebernya. Atas pernyataannya itu, Kamarudin Simanjuntak dipolosikan oleh Julian dari Gerakan Rakyat Antihoax. Gerak telah melaporkan Kamarudin Simanjuntak dan Surya Utama alias Uyakuya terkait dengan kontennya Uyakuya TV yang di Youtube. Dikutip pada kanal Youtube Intense Investigasi. Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Bahwa Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa kepolisian di mana-mana itu bekerja mengabdi kepada negara rata-rata hanya satu minggu. Dan tiga minggunya mengabdi kepada Mafia. Terang Julian. Dalam laporan tersebut, Kamarudin Simanjuntak dan Uyakuya dipolisikan atas dugaan tindak pidana Pasal 28, 2. Junto Pasal 45, 2. UU IT. Pasal 14. 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Junto Pasal 207 KUHP. Kamarudin Simanjuntak dan Uyakuya terancam hukuman pidana selama 10 tahun penjara jika terbukti bersalah. Kalau maksimal 10 tahun ya, apalagi di dalam Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 itu kan kalau seandainya pernyataan berita bohong menimbulkan keonaran di masyarakat itu ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Pungkas Tim Kuasa Hukum Pelapor. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.